Menjadi berkeping-keping seperti Avenger gitu yang disnap oleh Thanos Ilang begitu saja Halo semua balik bareng, gue Arul dan selamat datang di Story Mode Dan akhirnya guys, Story Mode balik lagi nih setelah sekian lama hiatus ya Karena gue rasa Story Mode kali ini balik sudah sangat waktu yang tepat Karena karakter yang ingin gue ceritakan sejarahnya itu Adalah salah satu karakter yang sudah benar-benar terkenal sih Seperti yang kalian udah baca di judul juga Gue akan menceritakan kisah ceritanya Jin Kazama Salah satu karakter dari game Tekken Selain itu juga, si Jin Kazama ini merupakan salah satu karakter yang banyak banget di request-in sama kalian semua ini di kolom komentar Story Mode yang dulu-dulu gitu loh Dan alasan lainnya juga, gue merasa ya udah tepat aja ya Karena Tekken 8 udah mau keluar nih di tahun ini kan Dan setelah gue ngecekin lagi semua playlist Story Mode Layer 2 Hampir semua karakter yang udah di announce itu tuh udah pernah gue ceritain Tapi cuma keluarga utama Mishima nih yang belum gue bikin videonya Kayak si Kazuya, Mishima Heihachi-nya dan juga Jin Kazama-nya Untungnya si Jun udah gue bikin ya ceritanya Dan ya buat kalian yang pengen tau Story Mode segala karakter yang udah kita cover Bisa cek link di atas aja yang muncul Atau di link deskripsi di bawah ya Siapa tau ketinggalan So without further ado, kita langsung masuk aja ke story-nya Jin Kazama dari Tekken Franchise Oke, tapi sebelum kita masuk ke story utamanya Gue akan sedikit overview Siapa sebenernya Jin Kazama ini Buat kalian yang memang gak tau gitu Orang random yang ngeklik video ini Meskipun gue yakin harusnya most of you guys udah tau siapa Jin Kazama ya Soalnya sepengetahuan gue franchise Tekken-nya di Indonesia sendiri tuh ya cukup besar sih Jadi seharusnya si Jin Kazama ini sudah cukup terkenal lah Buat orang-orang awam yang gak main game Tekken Ataupun tentu aja main gitu So, Jin Kazama adalah salah satu karakter utama di game Tekken Seperti yang udah gue bilang sebelumnya Jin Kazama ini udah mulai masuk ke gamenya itu dari serisnya yang ketiga Nah dari sini nih Dimulai perjalanannya sebagai protagonis utama untuk game Tekken Nah di cerita utamanya, inti cerita karakter Jin Kazama-nya ini Dia tuh memiliki motif tersendiri Selama perjalanan Tekken 3 sampai yang terbaru Itu untuk memberhentikan dan membinasakan semua keturunan Kazama Dan juga keturunan Heihachi dari yang atas-atasnya Hingga pokoknya Jin akan menjadi yang terakhir dan sesudahnya Gak lagi keturunan dari keluarga Mishima Intinya sih itu Tujuan utama Jin muncul di Tekken Tapi ya problemnya adalah Jin merupakan salah satu karakter yang sial banget sih menurut gue Misi utamanya itu sangat-sangat wise dan juga bijak gitu ya Tapi dia memiliki beberapa kesialan yang akan gue kasih tau sekarang nih Pertama, dia ini merupakan anak dari seorang ayah dan kakek yang bener-bener jahat banget sebagai individu gitu ya Terus kedua, ibunya Jun Kazama tiba-tiba menghilang ketika dirinya itu masih di umur remaja Yang gak bisa di confirm ya saat itu apakah dia mati atau tidak Meskipun sekarang sudah di confirm ya guys ya dari kemunculannya di Tekken 8 Ketiga, Jin dihyanati sama kakeknya yang bener-bener dia percaya banget Keempat, Jin akhirnya mempelajari kalau dirinya juga memiliki darah devil yang dia dapat dari ayahnya Dan gak bisa dia hilangkan begitu aja Nah terakhir, muncul Jin Pachi Mishima Yang bikin Jin semakin kehilangan kontrol atas devil power yang ada di dalam tubuhnya Sebenernya lebih banyak lagi kesialan Jin yang bisa gue kasih tau Cuman ya kita langsung masuk aja ke story-nya ya Dimulai dari Tekken ketiga dulu Ini ceritanya mungkin akan cukup sikit Gue campur-campur Tekken 3 ini dari gamenya dan juga dari animenya Karena gue udah nonton anime Tekken Bloodline Yang which is itu memang timelinenya itu dari Tekken 3 So, Jin Kazama seorang remaja yang diketahui merupakan anaknya Kazuma Dan dia ini semenjak kecil Jin selalu dilatih oleh ibunya yang bernama Jun Kazama Di satu pemukiman yang tersembunyi dari peradaban manusia Jin sendiri dia sudah dilatih oleh ibunya dari kecil hingga umurnya yang ke-15 tahun Dan mempelajari bela diri Kazama Art Style Setelah melewati hari-hari senang bersama ibunya ya Karena dia merasa ibunya bener-bener pahlawanya banget pada saat itu Nah tapi di umur yang di-15 tahun ya ketika dia menginjak ulang tahunnya Ini ada satu event yang membuat Jin jadi membenci dirinya sendiri Dan membuatnya juga merasa sangat-sangat bersalah gitu loh Event itu adalah kematian ibunya di tangan Ogre Merasa sangat lama di hadapan Ogre Jin berjanji sih Kedirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat lagi untuk balas dendam atas kematian ibunya Soalnya ini memang lagi ulang tahunnya banget kalau menurut di animenya Dan ya Jin itu diserang oleh Ogre yang tiba-tiba datang out of nowhere aja gitu Dan ya disitu ada terjadi peperangan antara Gak peperangan juga sih perkelahian, pertarungan Antara si Jun Kazama dan Ogre gitu Dan ya disitu sih kalau dilihat dari animenya terjadi peledakan yang dahsyat Dan hilang begitu saja si Jun Kazamanya entah kemana gitu loh Nah setelah kematian ibunya Jin langsung pergi menemui kakeknya Hal ini juga merupakan salah satu wasiat ibunya Pokoknya kamu harus datangin kakek kamu kalau ibu sudah tidak ada intinya gitu Yaitu adalah Heihachi Mishima biar dia dilatih lagi untuk menjadi lebih kuat Nah dalam latihan ini Jin mempelajari gaya bertarung baru yaitu Mishima Style Fighting Karate Empat tahun berlalu setelah sekian lamanya Jin ini latihan bersama Heihachi ya Dia sekarang sudah pandai memiliki dua fighting art style Yang pertama Mishima Fighting Karate yang tadi gue sebutkan dan juga Kazama Art Style Nah seiring berjalannya waktu Heihachi menyadari potensi yang ada di dalam dirinya si Jin Kazama Nah pada saat itu juga Heihachi melihat bahwa si Jin ini sebenarnya sudah siap sebagai manusia yang Ya masih tempurnya Heihachi gitu kan Karena dia sudah latih 4 tahun ya hasilnya sudah mulai kelihatan Dan saat itu juga Heihachi mengumumkan adanya turnamen King of Iron Fist yang ketiga Nah dalam turnamen ini Jin melawan beberapa kontesan lainnya Yang cukup berpengalaman di dunia martial arts Meskipun sempat kewalahan ya Jin berhasil memenangkan semua pertandingannya dan berhasil sampai ke final Nah di final Jin harus berhadapan dengan kakeknya sendiri Ini untuk mendapatkan salah satu hadiah terbesarnya yaitu menjadi pemilik Mishima Zaibatsu Tapi sebenarnya pertarungan ini dilakukan bukan tanpa persiapan ya oleh Heihachi Heihachi memiliki plan sendiri yaitu untuk memunculkan O'Grace Karena Heihachi ternyata sudah mengalami kalau Jin Kazama ini memiliki darah devil juga gitu yang diturunkan oleh ayahnya Setelah bertarung si Jin sudah berhasil sedikit mengalahkan si Heihachi Dia sudah sedikit kecapaian tapi di momen Heihachi tinggal di final blow O'Grace datang untuk mengacaukan pertarungan tersebut Tapi ini malah menjadi motivasi baru buat si Jin Karena Jin ya ini inilah yang dia tunggu-tung gitu momen di hidupnya untuk balas dendam ke O'Grace Dan akhirnya O'Grace datang juga dengan sendirinya tanpa diketahui kenapa Tapi saat itu juga Jin langsung bertarung melawan O'Grace dan mencoba untuk membalaskan dendam ibunya Nah pertarungan antara Jin dan O'Grace ini cukup sengit ya Cuman akhirnya Jin berhasil memenangkan pertarungannya Setelah berhasil mengalahkan O'Grace Jin bener-bener kecapaian banget dan pengen langsung cabut untuk istirahat Nah tapi ini ada sedikit perbedaan sama yang di anime dan juga di Tekkennya ya Nah gue akan ngambil ending di Tekken Setelah banget Jin menang lawan O'Grace Pasukan Tekken Force tiba-tiba datang ke dalam ring turnamen King of Iron Fist Dan nembak Jin yang menimbulkan luka yang cukup fatal di tubuhnya Nah udah tuh ditembak sama Tekken Force dan disitu Heachi langsung bertindak sebetulnya Melihat cucunya yang udah kecapean kelelahan dan hampir mati itu ya Dia dekati si Jin gitu kan untuk menolongnya Bukan Heachi malah memastikan supaya Jin ini benar-benar mati dan ditembak kepalanya oleh Heachi Emang ganas banget nih sadis banget juga nih seorang kakek nih Dirasa sudah selesai oleh Heachi Heachi langsung berbalik badan dan ya pengen cabut bersama pasukan Tekken Force ya Tapi ternyata Devil Jin malah terbangkit disini Dan si Devil Jin melawan balik Heachi sampai bikin Heachi cukup cedera fatal banget gitu loh Dan setelah melihat Heachi yang sudah benar-benar tidak berdaya lagi Jin langsung cabut menggunakan kekuatan Devil dan dia selamat tidak jadi mati Bisa regenerasi soalnya Dan baru saja ending Jin Kazama di Tekken 3 Kita langsung masuk aja ke ceritanya di Tekken 4 Di Tekken 4 ini dimulai Dia ada di sebuah kota di Australia ya Yang namanya Brisbane Ini cemiu siapa tau beneran ada atau tidaknya si kotanya Nah kabutnya Jin ini ternyata malah sampai di Australia dan menemukan sebuah dojo di kota ini Jin langsung daftar ke dojo tersebut Dan setiap hari dia berlatih untuk membuat dirinya semakin kuat Si Jin Kazama beneran masuk ke dojo tersebut Dan dia latihan every single day without rest Motivasi Jin sudah berubah lagi ya untuk tetap hidup ya Yang awalnya untuk mengalahkan Ogre Untuk membalaskan dendam ibunya Tapi sekarang dia memiliki tujuan baru Yang mana untuk membalaskan dendam ke Heachi gitu loh Karena pengkhianatan oleh orang yang dipercayanya Sejak dia masih remaja hingga yang sudah dewasa gitu kan Yang dia pikir bakal menjadi bapak Figur bapak gitu kan yang gak pernah dia dapatkan Tapi malah dihianati Selain itu juga si Jin bener-bener membenci keturunan Mishima Ya dia juga tentu membenci dirinya yang memiliki devil Jinnya gitu loh Dia benci sama Mishima art style Dia benci sama keturunan-keturunannya Dan benci dengan segala hal yang ada di dunia ini Yang ada sangkut pocu sama keluarga Mishima Nah waktu terus berjalan dan akhirnya semua latihan Jin akan terbayarkan nih Karena dia mendengar ada rumor yang mengatakan Kalau turunan main King of Iron Fist 4 akan segera dilaksanakan Mendengar kabar itu Jin memutuskan untuk segera mengikuti turnamen tersebut Biar bisa balas dendam ke keluarga Mishima Yaitu si Heiachi dan juga Kazuya Ayahnya sendiri Setelah mendaftarkan diri ke turnamen Dan turnamennya sudah ofisial dimulai Jin berhasil mengalahkan semua lawan yang menghalangi jalan untuk menghancurkan keluarga Mishima Nah hingga sampailah dia di final untuk melawan ayahnya Kazuya Sayangnya ketika Jin lagi masuk ke ring itu tiba-tiba disergap lagi oleh pasukan Tekken Force Meskipun ya Jin berhasil memberikan perlawanan Tapi karena saking banyaknya pasukan Tekken Force Jin berhasil disalahkan dan dibawa ke penjara bawah tanah Heiachi Nah ketika lagi tidak sadarkan diri di penjara tersebut Jin mendapatkan sebuah mimpi Dan di mimpi tersebut adalah Dia mendengar suaranya Kazuya ya Yang mana disitu dia bilang Bencilah aku dan juga kutuklah aku gitu loh Disini bener-bener hate speech banget gitu Padahal dari bapaknya sendiri gitu kan Aneh banget Nah tapi setelah mendengar mimpi tersebut Sudah mengalami mimpi yang tidak enak Ini Jin akhirnya terbangun juga Dan dia sadar bahwa dia ada di sebuah tempat kuil gitu Kalau di stage-nya sih namanya stage honmaru ya Kalau kalian tahu Nah setelah tahu Jin itu terperangkap Dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya Untuk bisa terbebas dari ikatan rantai yang dipasang sama Heiachi Setelah terbebas Jin mengeluarkan aura gelap Dimana dia bersumpah untuk mengakhiri segalanya Dengan membunuh Kazuya yang saat itu sedang berada di depannya Jadi yang sudah menunggu Jin Kazama di depannya itu adalah Kazuya Ternyata Kazuya juga sudah menyadari bahwa Jin ini memiliki Devil Jin Dan dia sebenarnya labil sih antara suka dan tidak dengan Jin yang memiliki Devil Jin Tapi disitu karena Jin sudah sangat-sangat dibawa amarah banget Dia udah membabi buta lah di depannya ada Kazuya Embat aja dilawan Dan turns out berhasil dikalahkan karena memang ini ceritanya Jin Setelah berhasil dikalahkan si Kazuya disitu muncul Heiachi yang melihat anaknya sendiri Dan dia malah menyumpah-nyumpahin dan ngejek-ngejekin gitu Ini goplok banget anak gue kalah dari cucu gue gitu loh Tapi ternyata disini Heiachi tuh memang udah berniat untuk mengambil kekuatan Devil Jin Dengan membunuh Jin Kazama Nah tentu aja ya mendengar rencana itu Jin melakukan perlawanan dan Jin juga berhasil membuat Heiachi bertekuk lutut Nah di ending scenenya dapat dilihat kalau Aura Devil Jinnya ini semakin kuat Dan sayap-sayapnya juga keluar gitu loh dari badannya Jin Kazama Disini Jin udah siap buat ngebunuh Heiachi Tapi tiba-tiba terlintas wajah ibunya dalam ingatannya Jin Kazama Kemunculan Jun di dalam ingatannya Jin ini menjadi salah satu hal yang membuat Heiachi masih hidup Hingga Tekken selanjutnya Karena disitu Jin bilang ke Heiachi Berterima kasih lah di atas nama ibuku Terus langsung cabut Dan itulah Jin Kazama endingnya di Tekken 4 Kita langsung masuk aja ke Tekken 5 ya Di Tekken 5 ini keliatan banget Jin semakin tidak bisa mengontrol kekuatan Devilnya Kadaannya sekarang ini lagi bener-bener gak stabil Dan dia juga ada di tempat yang gak dikenal Dia saudara kalau sekelilingnya itu hancur total Dikarenakan dirinya mengamuk ketika dalam Devil Mode Soalnya tanpa dia sadari di Tekken 5 ini diceritanya Kalau Devilnya ini lebih sering mengambil alih tubuhnya Dan mengacaukan dunia gitu Untuk merusak dunia dan memporak-porandakan apa yang ada di sekitarnya Karena gak tahan dengan hal yang terjadi Yang diakibatkan gitu sama dirinya sendiri Dia langsung balik lagi ke Yakushima ya Ke Jepang gitu Untuk beristirahat Karena dia sudah bisa mengontrol saat itu Dan dia berhasil balik lagi ke Yakushima Tapi sayangnya sesampainya dia di Yakushima Dia mendapatkan mimpi buruk Yang mana disini si Devil Jinnya berusaha untuk mengambil alih tubuh Jin 100% gitu Dan ini Jin makin kesusahan aja untuk bertahan Dan biar egonya itu tidak diambil alih oleh Devil Jin Nah karena semakin parah pengaruh iblisnya nih ya Jin merasa kalau dirinya gak bisa menahan ini semua lebih lanjut Makanya Jin memulai perjalanan untuk mengakhiri kejahatan yang ada di bumi Ini cukup aneh sih sebetulnya perjalanan dilakukan oleh Jin ya Jin merasa bahwa itulah takdir yang dimilikinya Di dalam pikirannya Dalam perjalanannya untuk mengakhiri kejahatan ya Dia mendengar kalau ternyata Tournament King of Iron Fistley Akan segera dilaksanakan Mendengar kabar ini Jin tentu aja langsung mendaftarkan diri Untuk mengikuti turnamennya Nah setelah masuk turnamen dan turnamen ofisial dimulai Jin berhasil melawan musuh dan mengalahkan segalanya gitu ya Karena ini cerita Jin juga Pasti menang tapi dia ketemu sama Ahwarang Rivalnya Dan turns out Ahwarang berhasil mengalahkan Jin Kazama Disitu dia terpingsan dan pokoknya tidak berdaya lah si Jinnya Dan lagi selebrasi Tiba-tiba sosok Jin itu bangun lagi Dan Ahwarang membalik ke belakang Ternyata itu bukan Jin yang dia kenal Ini adalah Devil Jin Sosok baru yang Ahwarang baru lihat gitu loh Dan disini Devil Jin langsung tanpa pandang bulu Menyerang Ahwarang secara brutal Karena Devil Jin bangkit ya Ahwarang mau gak mau Dia nyerah dan Jin berhasil lanjut ke ronde berikutnya Ke ronde finalnya Setelah melihat beberapa ronde Jin berhasil ngesupres lagi Devil Jinnya dan dia bertarung sebagai Jin Kazama dan dia berhasil sampai ke final Sampainya di final dia akan melawan seorang yang gak sangka yang akan dia lawan Yaitu adalah uyutnya sendiri Jin Pachi Mishima Nah untuk pertarungannya sendiri dimana ya mereka bener-bener meluarkan full powernya Yang kalau kalian lihat juga ternyata Jin Pachi ini memiliki Devil Devilnya juga gitu kan Mereka saling bertarung dan saling meluarkan kekuatan Devil Tapi at the end tetap Jin Kazama yang menang hari ini ceritanya Jin So setelah kemenangannya ini keitungnya mati sih sebenernya Jin Pachinya ya Si Jin berhasil ngebunuh si Jin Pachi dan disitu dia hilang menjadi berkeping-keping seperti Avenger gitu yang disnap oleh Thanos Terus hilang begitu saja Nah setelah dikalahkannya si Jin Pachi ini Jin itu mendapatkan hadiah besar Yaitu untuk menguasai Mishima Zaibatsu sepenuhnya Jin berjalan melewati ruang tahta Zaibatsu gitu ya Ruangan kantornya utamanya Dan di ujungnya ada Singasana Dimana kursi Singasana itu ternyata sudah milik Jin sepenuhnya Disitu duduklah si Jin di Singasananya Tapi dia merasa ada yang salah sih dengan dirinya yang di Singasana tersebut Jadi dia merasa harusnya gue tidak memenangi pertarungan ini Harusnya Mishima Zaibatsu bukan punya gue Tapi karena sudah terjadi Karena dia berhasil mengalahkan Jin Pachi uyutnya sendiri ya Udah dia merasa dia berhak disini Dan dia mencoba untuk merubah dunia supaya lebih baik lagi Ending di Tekken 5 Kita langsung masuk ke Tekken 6 Yang ternyata dunia tidak baik-baik saja Seperti yang gue ceritakan tadi Si Jin berhasil menjadi CEO lah Basically CEO utamanya Mishima Zaibatsu Dan dia selama menjabat Dia bikin dunia jadi makin ancu Karena salah satunya dia menyuruh Tekken Force ya Untuk melakukan misi rahasia Dimana dia mengirimkan beberapa Tekken Force Ke para pejabat-pejabat tinggi di dunia Untuk dihancurkan dunia tersebut Dan di take over negara-negara yang udah disuruh oleh Jin Kazama Untuk di take over lah Pokoknya sama perusahaan Mishima Zaibatsu Nah dengan adanya misi rahasia ini Jin bermaksud untuk membuat militer dunia itu semakin lemah ya Dan tidak berguna lagi Jin juga memiliki rencana untuk menguasai sumber daya energi Yang dimiliki oleh negara-negara yang ada di dunia Kayak ladang minyak Dan juga para koloni luar angkasa Yang dimiliki beberapa negara tertentu Ini disini cerita luar angkasa Sudah bisa lah dijelajahi oleh manusia Di dunia Tekken Nah dunia semakin kacau ya Disini dapat dilihat Bahwa Mishima Zaibatsu perusahaan ini Sudah menguasai hampir Semua negara gitu yang ada di dunia Tapi disini Jin melihat Satu ancaman yang Mungkin akan menjatuhkan company Mishima Zaibatsu Yaitu G Corporation Yang dia juga sudah sadar si Jin Kalau si Kazuya lah yang mendirikan perusahaan tersebut Sebagai lawannya Disini Jin yakin Kalau G Corporation ini akan menyerang Perusahaan Mishima Zaibatsu Kapanpun mereka memiliki kesempatan Nah makanya Disini Jin yakin bahwa G Corporation Akan menyerang Mishima Zaibatsu Kapanpun mereka memiliki kesempatan Nah makanya Jin langsung memutuskan Untuk mengadakan Tournament King of Iron Fist yang ke-6 Supaya dirinya bisa diem-diem cabut gitu dari Mishima Zaibatsu Nah sebenernya tadi itu udah menuju ending ceritanya Jin Kazama di Tekken 6 Cuman endingnya ini lebih kompleks lagi Karena disini ada sangkut pautnya antara Lars dan juga si Alisa Boskonovic Tapi buat kalian yang pengen tau cerita endingnya itu Ceritain sih Yang lebih lengkapnya ada di ceritanya Lars Alexanderson So cek kartu di atas aja Buat cerita lengkap ya Tapi untuk di cerita Tekken 6 sendiri Endingnya Jin ini Seperti yang udah bilang sebelumnya ini sebuah pengalihan doang Membuat Tournament King of Iron Fist ke-6 Supaya si Jin bisa cabut gitu loh Tapi ketika dia pengen cabut Disitu dia ketemu sama Lars dan Alisa Ada bentrok lah disitu Tapi berhasil dimenangkan oleh Jin Setelah bentrok Jin langsung kabur Yang somehow Jin kaburin Hasil sampai di depan kuilnya Azazel Nah sesampai di kuil Azazel Jin bertemu sama ayahnya Kazuya Yang ternyata sudah mengira Kalau Jin akan datang ke kuil Azazel I don't know how Nah setelah ketemu Berantem dah si Jin sama Kazuya Dan karena ini story Jin Tentu aja Jin yang memenangkan pertarungan Dan Kazuya pun kalah disitu Setelah berhasil mengalahkan Kazuya Tiba-tiba datang sebuah helikopter Yang di dalam ini ada Nina William Barengan sama si Heihachi Nah disitu Heihachi Tentu aja menantang Jin Untuk mengembalikan perusahaannya Karena disini Heihachi memang absen Efek pertarungan terakhirnya Melawan si Jin ya Di Tekken 4 Yang mana di Tekken 5 Dia gak muncul sama sekali Yang makanya si Jin Pachimishima Yang mengambil alih gitu kan Nah disini Mereka berantem Tentu saja Tapi ya again Pertarungan ini dimenangkan Oleh Jin Kazama Nah tapi Setelah berhasil mengalahkan Heihachi Disini muncul lagi helikopter Entah kemana Si Nina William Tapi yang muncul helikopter ini Adalah pasukan Ken Force Yang memang datang Untuk menjemput Jin Kazama Karena setelah di kalahkannya Heihachi Ini juga Gue tidak menukan alasannya Kenapa Mungkin ada ceritanya Azazel Tapi disini Kuilnya Azazel itu Runtuh Dan mengubur Segala hal yang ada Di sekitarnya gitu loh Dan ya inilah ending Cerita Jin di Tekken 6 Sekarang kita ke cerita Jin di Tekken 7 Ceritanya cukup beda ya Disini Karena Jin tiba-tiba tuh Menghilang dari kantornya Mishima Zebatsu Gue gak tau Gak nemuin juga alasan Kenapa dia menghilangnya Nah hal ini tuh Membuat keadaan di Mishima Zebatsu Menjadi kacau balau Dengan menghilangnya Jin Secara tiba-tiba Membuat Heihachi Yang berhasil meruput kembali Kepemilikan Mishima Zebatsu Nah seiring berjalannya waktu gitu ya Penelusuran Jin pun dilakukan Oleh pihak Mishima Zebatsu Dan juga Orang-orang dari PBB Dari unionnya lah pokoknya Nah setelah ditelusuri Ternyata Jin berhasil ditemukan Di tempat yang antah-berantah Disitu dia habis Selesai mengalahkan Azazel Jadi intinya Jin itu Kayaknya di take over Badinya sama Devil Jinnya Dan dicabut entah kemana Dan ketemu sama Azazel Dan disitu mereka bertarung Dan untungnya Jin berhasil Mengalahkan Azazel Jin ini ditemukan Dalam kondisi yang cukup buruk ya Soalnya ini adalah dampak Setelah dia melawan Azazel ya Ya untuk aja menang sih Pihak PBB itu langsung Mengangkut Jin Dan membawanya di helikopter Untuk dibawa kembali ke markas ya Karena takut Akan kekuatan Devil Jin ini Diikat dan dijaga Dengan sangat-sangat ketat Oleh tim PBB ya Tapi Taking kuatnya kekuatan Devil Jin Ketika dia terbangun Dan langsung Disitu dia melepaskan Semua kekuatan yang sudah tersimpan Dan menghancurkan helikopter Dan pasukan PBB yang ada di dalamnya Lagi-lagi si Jin terlempar Ke antah-berantah Yang dilihat sini Di sebuah desert gitu ya Ini kemungkinan si Jin ada di Daerah Middle East ya Meskipun dia berhasil Mengeluarkan ledakan Yang sangat besar banget Buat Menghancurkan pesawat PBB gitu ya Tapi disini Jin bener-bener Kecapean banget Dia bener-bener lelah banget Gak kuat lagi gitu ya Dia mulai berjalan Entah Tanpa arah dan tujuan Dan udah lagi Dia ini di padang pasir cu Aus banget gak sih Nah Tapi sih pasukan PBB Dia masih terus berusaha Untuk mencari Keberadaan Jin Tapi Jin disini sadar Kalau dirinya tuh Lagi dilacak gitu Saat itu juga Jin langsung melancarkan Sinar merah keluar angkasa Hingga mengirimkan Gelombang kejut yang Sangat kuat Sampai menghancurkan Alat pelacak Yang dimiliki oleh Pihak organisasi PBB nya Nah setelah terus berjalan Jin akhirnya menemukan Pasar gitu Sampai di sebuah kota Tapi dia bingung banget nih Bingung banget nih Gue dimana sih anjing Gue pengen pulang aja dah Dan ditambah dia bener-bener Lemah banget Tapi Ternyata disitu Tentara PBB sudah siap Untuk menangkap Jin Kazama Jadi ternyata pasukan PBB Sudah menempatkan Beberapa unitnya juga Di beberapa kota Yang memang kemungkinannya Jin Kazama akan datang Ke kota tersebut Dan bener banget Jin tiba di sebuah pasar Dan disitu sudah disergap Dan dikepung lah Si Jin Kazama Oleh pasukan Dari PBB Gitu loh Ya mau gak mau Jin harus melawannya sih Tapi Dia udah gak ada Kekuatan banget Dan dia pasrah banget Bodo amat gitu kan Semoga bisa keluar Dari situasi ini Tapi untungnya Di waktu yang bersamaan Datang Lars Alexanderson Untuk menyelamatkan Jin Kazama Nah Lars ini Membawa Jin ke laboratoriumnya Yang bernama Violet System Dan dia juga Berencana untuk Menyembuhkan Jin Dari rasa lelah Dan sakitnya Karena efek pertarungan Melawan Azazel Nah ketika lagi Di labnya ini Lars itu tiba-tiba Diserbu oleh Pasukan Tekken Force Yang dipimpin langsung Oleh Nina William Disini Nina Mendapatkan missi Dari Hachi Untuk merebut Jin Dari Violet System Untungnya rencana ini Berhasil digagalkan Gara-gara ada Kedatangan Lee Chao Lan Yang berhasil menyelamatkan Jin terlebih dahulu Ketika lagi Evakuasi Si Lars Alexandersonnya Gitu loh Sebelum Nina berhasil Nyampe Di tempat Peristirahatan Si Jin Kazama Nah beberapa hari Setelahnya Setelah penyerangan Yang dilakukan oleh Nina Williams ini Si Jin berhasil Bangun Dari komanya Yang cukup panjang Gitu ke hitungnya Tapi Sebangunnya si Jin Dari komanya Dia langsung mendapatkan Kabar dari Lars Alexanderson Kalau kakeknya Mishima Zebatsu Sudah mati Di tangan Kazuya Nah Ini di ending scenenya Setelah dikasih tau Kabar tersebut Jin Kazama ini Tiba-tiba muncul Sebuah atap gedung Yang disitu juga terlihat Lars Li Chao Lan Dan juga Alisa Di momen itu Jin meneguhkan hati Untuk membalaskan Dendam ayahnya Agar dunia ini Bisa menjadi Lebih damai lagi Dan juga benar-benar Menghentikan Penyebaran Jane Deville Di dunia Untuk selamanya Jadi dia ingin mengakhiri Semua keturunannya Supaya tidak ada lagi Devil-devil Yang berkeliaran Dan buat dunianya Kacau balau And that's it For Tekken 7 Untuk cerita di Tekken 8 Sendiri Tentu saja Belum keluar yang Official ya Gue juga belum bisa Mengulik gitu ya Karena ya Baru trailernya doang So Kalau nanti sudah ada Tekken 8 Gue akan update Cerita ini So stay tune ya guys ya Semoga cerita di Tekken 8 Banyak lebih menarik lagi So Thank you yang udah nonton Sampai sepanjang ini Mungkin akan menjadi Story mode yang Sangat-sangat panjang ya Tapi thank you yang udah nonton Sampai abis Oleh kalian suka Bukan di like Nggak suka di dislike Juga nggak apa-apa Ditulis komentar di bawah Apa pendapat kalian Buat video Jin Kazama versinya Player 2 Di subscribe Karena kedepannya Akan lebih banyak lagi story mode Hopefully Dan kalian juga bisa Follow kita di Instagram Di Ad Player 2 Dan juga TikTok kita Di Ad Player 2 juga Dan kalian Boleh dukung kita Di Sawirya Dan juga di membership Ya guys ya Segitu aja Gue Arul Lock out Lock out